Salam Sport News Babak kuartal final Kumamoto Master Japan 2023 sudah selesai. Indonesia hanya mampu meloloskan satu wakil di babak semifinal. Setelah wakil tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, harus kalah dengan tunggal putra terbaik saat ini, Victor Axelsen, sempat unggul di game pertama. Jonathan Christie harus kalah di game kedua dan ketiga dengan skor 21-15. 18-21 9-21 Satu-satunya wakil Indonesia yang lolos, Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria menang dua set langsung atas lawannya Yu Jiaming dari Singapura. 22-20 21-19 Di babak semifinal Gregoria akan menghadapi tunggal putra USA, Bi Wenza. Head-to-head masih unggul Gregoria 3-2. Semoga Gregoria dapat menampilkan performa terbaiknya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.